Dan disini sudah terbukti ya dengan menggunakan cara ini jam tayang di channel kita itu akan selalu bertambah Begitu juga subscriber ya itu di setiap harinya kita bisa mendapatkan 60 bahkan 70 subscriber setiap hari tanpa harus saling support ya Halo sahabat youtube ku salam youtuber pemula ya di video kali ini saya coba berbagi lagi Bagaimana sih cara mudah untuk kita bisa mendapatkan subscribe yang permanent ya Sehari bisa mendapatkan 60 bahkan 70 subscriber masuk ke dalam channel kita itu secara alami ya Tanpa harus saling support dan tentunya ini sangat berguna bagi channel-channel yang masih baru ya Ini dengan mudah kita bisa dapatkan subscribe Tapi sebelum saya lanjut alangkah baiknya bagi sahabatku semua yang baru menemukan channel ini yuk bersahabat di channel ini Dengan cara di like di komen dan juga di subscribe semoga kita bisa menjalin silaturahmi dengan baik di channel ini Dan disini untuk kita bisa mendapatkan subscribe banyak secara alami berdatangan ke channel kita tentunya ada beberapa hal yang harus kita lakukan Yang pertama disaat kita membuat video usahakan kita membuat judul yang betul-betul relevan ya Untuk mencari judul atau kata kunci kita bisa masuk ke pencarian google disini kita ketikan dulu video apa yang mau kita buat Lalu kita cari judul disitu Nah setelah pembuatan judul usahakan pembuatan thermal yang menarik ya Sehingga penonton kita itu akan langsung mengklik video kita Nah untuk langkah selanjutnya pengisian deskripsi itu harus kita maksimalkan ya Nah setelah pengisian deskripsi maksimal kita harus bisa membuat tag ya Tag ini biar video kita itu akan mudah dicari oleh penonton kita Sehingga video kita itu akan selalu muncul di halaman beranda ya Pengisian desk ini sangat penting ya Nah setelah pengisian deskripsi maksimal ada beberapa hal lagi yang harus kita lakukan Semisalkan sobat semua mau mengisikan layar akhir Nah untuk mengisikan layar akhir disini ya Untuk kita memasukkan layar akhir kita mencari video yang mana untuk kita masukkan ke dalam layar akhir kita Dan disini apabila sobat semua menggunakan yang ini kita bisa menambahkan logo subscribe disini ya Setelah kita menyetting video lalu kita kembali lagi ke dashboard channel Disini kita cari penyesuaian video ya Nah disini kita pilih yang penyesuaian video Setelah kita dibawa ke halaman penyesuaian channel Di tata letak inilah tempat kita untuk bisa mendapatkan subscribe secara alami ya Di channel kita itu Tanpa kita sadari subscriber kita itu akan selalu berdatangan di setiap harinya ya Dan tentunya akan selalu bertambah subscribernya Disini ada tulisan cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Dan usahakan sobat semua simpan video ini disini yang memang thumbnailnya menarik ya Sehingga tanpa kita sadari video ini akan selalu bertambah viewernya di setiap hari Dan subscribernya pun akan bertambah karena disini sudah dijelaskan cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe ya Apabila beliau belum subscribe akan subscribe ke channel kita Nah disini lalu dibawahnya ada tulisan video unggulan untuk subscriber yang kembali Dan disini kita harus betul-betul juga bisa mengisikan video yang bisa membuat menarik para subscriber yang meninggalkan channel kita ya disini Lalu untuk mengisikan bagi channel-channel yang belum mengisikan video tentang cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Dan video unggulan untuk subscriber yang kembali Disini kita bisa masuk ke bawah ya disini ada tulisan tambahkan bagian Disini kita bisa pilih video mana yang mau kita tambahkan ke dalam bagian video kita Dan apabila sobat semua sudah mengisikan Lalu ingin menggantinya video ini atau mengganti cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Mau diganti nih videonya Nah disini kita ada tulisan titik 3 ya Dan di titik 3 ini ada tulisan ganti video atau hapus video Nah berhubung disini mau mengganti disini kita tinggal pilih ganti video Kita tinggal memilihnya ya Dan disini saya coba pilih yang ini Dan disini otomatis sudah diganti ya Nah lalu di bawahnya akan saya ganti Misalkan kita cari video yang memang bisa membuat para subscriber kita itu kembali ya Saya contohkan yang ini Dan ini sudah diganti semua ya Nah itu ternyata bisa dengan mudah kita mendapatkan subscribe ke channel kita Dengan cara seperti ini ya Kita harus bisa merubah cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe Dan kita harus membuat video unggulan untuk subscriber yang kembali Buatlah video yang memang betul-betul menarik disini Sehingga para penonton yang meninggalkan channel kita akan kembali Setelah kita selesai mengisikan video ini Kita tinggal publikasikan seperti ini ya Nah setelah kita mempublikasikan Usahakan Kita keluar ke Belanda Youtube lagi ya Setelah tadi selesai menyetting video di tata letak penyesuaian channel Langkah selanjutnya kita bisa masuk ke analisis channel ya Untuk kita bisa mendapatkan subscribe secara alami Langkah yang harus kita perhatikan Usahakan rutin upload video Yang memang dibutuhkan oleh penonton kita ya Dan ada yang harus kita perhatikan disini ada tulisan penonton Di penonton ini kita harus bisa melihat Jam berapa sih penonton di channel kita itu banyak yang aktif Jangan asal upload tanpa melihat waktu ya Apabila kita upload tanpa melihat waktu Disini apabila kita melihat yang berwarna putih Atau keputihan ya ungu keputihan itu tandanya Jarang-jarang orang membuka aplikasi Youtube Tetapi apabila berwarna ungu tua yang seperti ini Itu tandanya banyak pengguna Youtube yang sedang membuka aplikasi Youtube Jadi sehingga apabila kita upload video Itu tentunya bisa jadi video kita itu Akan di klik oleh para pengguna Youtube Atau para penonton Youtube Sehingga subscriber kita itu akan bertambah Setiap hari ya secara alami Setelah kita menentukan jadwal upload video kita Kita masuk ke jangkauan ya Disini di jangkauan ini ada yang harus kita perhatikan Disini kita scroll ke bawah Dan di sumber topik ini ada yang harus kita perhatikan ya Apabila video kita itu ditonton dari hasil penelusuran Youtube Itu tandanya video kita itu direkomendasikan oleh pihak Youtube Sehingga video kita dimunculkan selalu di halaman beranda Otomatis viewer dan subscriber pun akan selalu bertambah di setiap harinya Nah lalu apa sih yang dinamakan direkomendasikan itu Yang dinamakan rekomendasikan video itu adalah Apabila ada orang menonton video orang lain Nah setelah video orang lain habis Lalu akan muncul video kita Nah itu tandanya video kita direkomendasikan oleh pihak Youtube ya Nah itulah sobat info singkat dari saya Bagaimana sih cara mudah dan aman tentunya Ini gratis untuk kita bisa mendapatkan subscribe di channel kita ya Setiap hari bisa bertambah Semoga para Youtuber pemula tetap semangat berjuang Semoga cepat tercapai 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya ya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh